Intro Nah teman-teman, saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia dan disini pun saya akan fokusnya mengenai updatean pemain keturunan ya memang saya melihat ya bahwa ya apa yang sudah menjadi bagian Timnas ya untuk di kualifikasi Piala Asia kemarin, kemudian kualifikasi Piala Dunia ditambah lagi Piala Asia nanti Indonesia memang memerlukan ya beberapa pemain keturunan tambahan tetapi saya melihat bahwa sosok Jai Idas ya yang akan menjadi bagian Timnas ini ternyata terkena musibah teman-teman ya kita harus melihat terlebih dahulu apa yang jadi kabar duka dari sosok Jai Idas dan juga saya akan membahas mengenai beberapa kabar terbaru dari Timnas Indonesia lainnya nah disini saya melihat bahwa Jai Idas ini ya memang menjadi bagian penting bagi Venezia di musim ini bahkan bagaimana Venezia berhasil menjadi pemuncak kelasmen itu juga berkat bagaimana penampilan bagusnya ya bersama Venezia ya kita pun juga sedikit kaget ya dengan kabar ini memang ini berhembus tadi malam itu juga sudah diumumkan oleh laman resmi klub dan juga Instagram dari Jai Idas bahwa dirinya terkena diagnosis baru-baru ya penyakit ini bagi para pemain sipapola memang sangat berpahaya ya apalagi saya melihat memang Jai Idas ini juga pilar penting bagi Venezia ini bisa menghancurkan karirnya tetapi kabar terbarunya Alhamdulillah disini tuan-tuan ya dirinya juga sudah pulang dari rumah sakit untung saja masih gejala tuan-tuan ini kabar terbarunya ya masih gejala jadi artinya itu masih bisa diatasi tetapi kalau sudah sampai menyerang paru-parunya ya menurut saya ini akan merugikan ya baik Venezia maupun Timnas Indonesia karena memang Jai Idas ini pilar yang menurut saya saat ini sedang on fire ya 23 tahun usianya sudah bermain di level kedua Liga Italia dan berpeluang besar untuk depan ya bulan depan atau tahun depan itu pasti akan bermain di Serie A nah ini sebenarnya yang menjadi hal yang sangat bagus sepatut kita tunggu bagaimana gebrakan yang akan dilakukan oleh PSSI tetapi yang jelas ya apa yang menjadi kabar ini diharapkan ya Venezia mampu untuk memanfaatkan ya Venezia mampu mengatasi solusi ini agar nantinya jika dari dokter klub ya kemudian dokter tim itu segera menyembuhkan dan juga Jai Idas bisa segera bermain tentu ini akan menjadi kabar gembira dan saya melihat bahwa ya untuk Jai Idas ini memang harus istirahat terlebih dahulu ya dirinya 1 hingga 2 bulan ke depan sehingga Jai Idas untuk bulan-bulan ini itu belum bisa main tetapi tetapi ya ini harapannya ya itu juga harus 2 bulan kalau lebih dari 2 bulan atau bahkan katanya ya kemarin ini sebelum dokter bilang 2 bulan ya sebelum ada konfirmasi itu 6 bulan nah tentu kalau istirahat 6 bulan ya saya melihat bahwa Jai Idas ini tidak bisa bermain nantinya untuk Timnas Indonesia di Piala Asia sedangkan ya proses Jai Idas ini masih akan berlangsung ya untuk proses naturalisasi itu yang sangat ditunggu sekali saya melihat bahwa ini juga Sinta yang pasti ya saya melihat Sinta yang pasti sedih karena skemanya nanti ya jika Jai Idas gabung ini nanti dia akan diplot sebagai pemain yang bisa mengisi di gelandang bertahan yang nanti bisa berduet dengan sosok Marklop dan saya melihat bahwa Sandi Wals tidak perlu digeser kemana-mana dirinya akan ditempatkan di posisi aslinya di back kanan atau di tengah tetapi sebelah kanan ini memang menjadi formasi yang memang menurut saya dengan gabungnya Jai Idas nanti itu bisa menjadi kekuatan tetapi ya lagi-lagi tetapi jika seperti ini ya saya melihat bahwa ya ini sepertinya agak susah juga ya jika kita harus melihat ke depannya jika memang Jai Idas ini tidak bergabung bersama Timnas tetapi apapun itu ya kita doakan saat ini semoga saja Jai Idas ini segera bisa bergabung bersama Timnas Indonesia karena kalau kita melihat bagaimana lawan di Piala Asia seperti Vietnam sekarang juga sudah mempersiapkan tim dengan baik walaupun di pertandingan terakhir kalah dengan Korea dengan skor 6-0 kemudian saya melihat ya seperti Irak Irak juga bermain baik saat melawan Jordania kemudian juga beberapa tim lainnya yang juga menurut saya ini juga sangat harus kita antisipasi apalagi Jepang Jepang pun juga bukan tim yang sembarangan dia di pertandingan terakhir juga selalu menang di kualifikasi Piala mohon maaf di FIFA Matchday ini menjadi gambaran bahwa kekuatan dari para pemain Timnas kekuatan dari tim-tim lain ya itu sebenarnya juga sangat merata tetapi ya dok kita doakan sama-sama kita doakan sama-sama ya Nathan Joao Jai Idas ini agar segera bisa sembuh ya kalau tidak ya kita sedikit rugi nah bagaimana menurut kalian untuk ngumpulan dengan kabar sosok Jai Idas ini apakah kalian nanti yakin Jai Idas ini akan sembuh dan pasti akan debut di Piala Asia bersama Timnas Indonesia silahkan kalian tulis di kolom komentar selamat menikmati 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 selamat menikmati